Sebelumnya kita melihat penampakan Izana Kurokawa dan membantu Kakucho menghentikan keretanya Namun naasnya ketika Takemichi menghampiri Kakucho untuk mengatakan jika mereka berhasil Takemichi menemukan Kakucho sudah tidak bernyawa Lalu di chapter kali ini dibuka dengan kembali memperlihatkan kereta api yang benar-benar berhenti Mereka yang sebelumnya khawatir melihat kereta itu sekarang terlihat sangat lega Mitsuya dan Hakai yang melihat kereta itu hampir menewaskan mereka juga langsung kebingungan Sebenarnya apa yang sedang terjadi Sedangkan Mikey disini terlihat dirinya yang sepertinya sudah tahu jika kereta itu merupakan rencana dari Sanzu Namun karena dia menyadari Toman dalam keadaan yang buruk Jadi Mikey segera memerintahkan anggotanya untuk langsung menyerang Toman Tanpa menunjukkan belas kasihan sedikit pun Para anggota Kanto Manji yang mendengar perintah dari ketua mereka seketika membuat mereka semakin bersemangat Pheyan dan Smelly yang menyadari situasi mereka saat ini benar-benar sangat buruk Beranggapan jika mereka benar-benar akan kalah Sedangkan di kemudi kereta api terlihat Takemichi yang masih tidak bisa berkata apa-apa Melihat apa yang terjadi kepada Kak Kucho Takemichi yang masih tidak menyangka jika teman masa kecilnya benar-benar sudah mati Langsung menangis mengatakan Kak Kuchan kau gak boleh mati dulu Bahkan aku belum berterima kasih padamu Terima kasih Kak Kuchan Terima kasih sudah menyelamatkanku Terima kasih sudah menyelamatkan nyawa semua orang Terlihat Takemichi yang terus menangis Karena kembali melihat seorang teman yang mati di depan mata kepalanya Lalu disini terlihat seseorang yang datang menghampiri Takemichi dari belakang Mitsuya yang melihat orang itu menghampiri Takemichi Langsung berteriak menyuruh Takemichi melihat ke belakang Yang ternyata orang yang menghampiri Takemichi tidak lain adalah Sanzu Mitsuya yang melihat Sanzu menghampiri Takemichi sambil membawa katana Langsung menyadari Jika Sanzu berniat untuk menebas Takemichi Sanzu yang sangat kesal kepada Takemichi Langsung mengatakan Kau benar-benar menghancurkan rencanaku Hanagaki Takemichi Kau mati sekarang Takemichi yang sangat marah kepada Sanzu Karena kematian Kakucho Tanpa pikir panjang langsung mencoba menyerang Sanzu Namun belum sempat pukulan Takemichi mengenai Sanzu Sanzu dengan cepat langsung menendang Takemichi Lalu melihat Takemichi yang sudah terkapar Sanzu segera berniat menebas Takemichi Namun sebelum dirinya menebas Takemichi Sanzu kembali mengompori Takemichi mengatakan Jika Takemichi tidak mungkin memenangkan pertempuran ini Lalu kenapa Takemichi masih mencoba Karena orang seperti Takemichi yang tidak bisa melihat pembantaian dan juga melihat pertumpuhan darah Tidak mungkin bisa menang melawan Mikey Lalu setelah mengatakan hal itu Sanzu pun berniat menebas Takemichi Mitsuya yang melihat Sanzu akan membunuh Takemichi Langsung berteriak memanggil Takemichi Namun belum sempat Sanzu menebas Takemichi Tiba-tiba terlihat seseorang yang sambil mengendarai sebuah motor masuk ke dalam medan pertempuran Dan berteriak kepada Takemichi Ada apa Hanagaki Takemichi? Apa ini sungguh akhir bagimu? Sanzu yang melihat orang yang datang itu Sontak membuatnya langsung terkejut Sedangkan orang itu dengan wajah sambil tertawa Dengan nekatnya langsung melompat dari motornya Dan menabrakkan motornya tepat ke arah Sanzu Sanzu yang ditabrak dengan motor yang melaju sangat cepat Langsung terseret menghempas kereta api Takemichi yang menyaksikan kejadian gila itu di depan mata kepalanya Hanya bisa tercengang Membayangkan titik Sanzu yang pasti langsung remuk Lalu setelah merusak masa depan Sanzu Haruchiyo Orang itu dengan tertawa terbahak-bahak memanggil Mitsuya Dan mengatakan jika seragam yang diberikan Mitsuya kekecilan Dan ternyata orang yang datang itu adalah Tejusiba Terima kasih telah menonton!